Halo guys, lanjut lagi ya di Planet Crafter Kemarin, kita udah bikin aquarium Nih, ini udah gue lengkapin Jadi untuk totalnya kira-kira 7 ya Karena kalau gue taruh sini guys, itu kita gak bisa lewat loh Makanya disini cuma 7 doang Tapi ada satu yang kosong ya Belum full diisi Nih, kayak gini juga nih, masih belum diisi full Dan untuk pasir sekarang temen-temen Kita sudah di Ampibi Tuh, menuju Mamalia ya Jadi harusnya nih, sekarang Fokusnya kita adalah bikin mahluk-mahluk yang bisa hidup di 2 lingkungan Nih, udah terunlock juga tuh Amphibian farm Nanti kita bikin ya Satu ini, terus ini juga temen-temen Ada ekosistem Dia akan memproduksi larva ya Oke, nanti 2 ini kita bikin Tapi, sebelum kesana Kalian ingat ruangan kosong yang di sebelah sini Udah gue manfaatkan tuh Bikin apa? Bikin quartz crystal Ide-idea guys Nih, storage yang T2 Isinya apa? Kalian lihat Tuh, banyak banget ya udah gue bikin kan Jadi kayaknya bakal gue pindahin kesini semua Temen-temen Gue akan produksi sebanyak mungkin Karena ini mahal ya Pertama dia mahal Terus nanti bisa kita gunakan untuk bikin generator Nah, kalau disini kemarin Aku bikin ini ya Bikin khusus sirkuit Tuh, jadi sirkuitnya udah banyak banget guys Nih, udah hampir penuh Semuanya sudah serba otomatis Untuk drone Jangan khawatir Aku udah bikin sampai 30 Walaupun segini itu masih kurang guys Bisa lah Nanti diperbanyak lagi ya Oke, kita mulai yuk Pertama bikin ini ya Bikin amphibian farm Kita perlu fertilizer Tenang Fertilizer kita banyak Bikin berapa ya? Sebentar Kita cek Dia perlu satu doang sih Bikin lima gitu guys Terus Larva Ini kan Common ya Yang biasa ya Dan air Oke, oke Cuma itu doang guys Nih, aku udah bikinkan juga tangga ya disini Biar nanti kalau mau ke atas tuh gak jauh guys Kita keluar dulu Aku pengen liatin juga nih Satu lagi Di atas sini Ini dia guys Tuh Aku udah taruh farming ya di atas sini Jamur Karena kenapa mau bikin sirkuit itu perlu jamur Tuh, makanya disini satu jamur, dua jamur Dan untuk bikin fertilizer perlu terong Tuh, gue taruh dua terong Mantap gak tuh Kita coba cek ya Ini segede apa sih guys Oh gitu Kita taruh di playground aja kali ya Ada deket playground sini Mana sih Nah ini nih Yang pohonnya gak terlalu banyak tuh Disini masih kosong Terus Kita perlu apa ya Oh dimasukin Kayaknya telur kataknya Oh gitu guys Kita bikin lima ya Bikin lima ya guys Nah water disini banyak nih Tenang tenang Water bottle unlimited Bikin aja lah ya Lima ya Biar kita gak bikin-bikin lagi gitu Dua Ini berapa nih Sebarkan aja lah ya Tuh Lima Atau bentuknya kita bikin Kayak X Nah gini temen-temen Lumayan lah ya Gak terlalu Miring-miring banget gitu Ini bisa digeser sedikit Ke kanan sih Coba sedikit aja Ke kanan Nah gitu Oke dah Gitu dong guys Sekarang kita cari bibitnya Gimana guys Cari bibit kodo Gimana cuy Apa di craftingnya Ini gue mau menuju Ketempat crafting Disini kah resepnya Bukan Disini Ini bibit ikan guys Tuh Ikan kan Bentar Kita cek dulu Ke blueprint Apakah kita harus Unlock sesuatu Oh Betul Temen-temen Ini 450 ya Sedikit lagi Bibit kodok Oke oke Berarti sekarang Kita bisa bikin ini dulu nih Bikin ekosistem dulu Kita bikin ekosistem dulu guys Wah banyak banget Pahannya ya Fertilizer tier 2 Fertilizer tier 2 Satu Dua Bikin tiga deh Coba kita bikin tiga Terus Bacteria sample Mutagen T2 Aduh kurang dua ya Tolong bikinkan bang Semoga cukup Terus Alga Alga tiga Satu Dua Tiga Dah cukup ya Sisanya Larva Tenang guys Bahan-bahan ini Hampir semuanya Kita punya Tuh Kurang cuma larva doang ya Kurang satu larva Bentar Makan dulu Makan dulu guys Aduh masih belum kenyang ya Ini aja nih Ambil terang diatas nih Ambil ini aja Soalnya gak kepake loh Oke kita taruh Di deket itu aja ya Gimana kalau kita taruh disini guys Nah satu disini Lumayan lah ya Lumayan Memblending Sama area sekitar Oh Ini nih Dia menghasilkan larva ya Tinggal kita tunggu Ada kodoknya guys Disini ada kodok tuh Lah disini ada larva juga nih Yaudah bikin lagi yuk Nah Gue taruh random aja lah ya Nah Bentuknya kayak gitu Jadinya Itu kita tunggu dulu ya Guys Kemarin kan kita Udah unlock portal tuh Gimana Kalau kita coba Explore dulu Portal ini Gimana Waduh Bahannya itu Kocak Susah kayaknya bikinnya ya Bentar Kita cek dulu Aku perlu apa aja Energy Multipler Fuse Oh Bahan yang agak sulit didapat Itu Fuse nya itu loh guys Energy fuse Yang ini loh Nah Yang dipake Untuk Memboosting Generator ku Jadi kayaknya Kita perlu bikin Lebih banyak roket deh Untuk trading Nih Roketnya udah 2 nih Nah Ini Dia harus beli disini guys 6.000 loh Yaudah Kita beli 1 Tuh Langsung gue launch ya Yang ini gimana Tuh Udah hampir penuh Jadi intinya sekarang guys Aku kirim semua Bakteria sample ya Sama fabrik Yang gak kepake Nanti rencananya Mau jual ini sih Jual yang baru kita bikin ini guys Nih Quartz crystal Banyak banget itu Sekali jual ini bisa Nyampe 2.000an kan Karena dia 25 Target token Ini kok gak Nengmindahin ya Heran juga nih guys Kenapa ya Apa harus di Priority 5 dulu Eh kok dihilangin bang Ini ya 5 dulu ya Tolong dipindahin Kesini Drone Berarti bener sih Kita kekurangan drone guys Yaudah Kalau gitu Gini dulu Aku bakal bikinkan Rocket Rocket Kita bikin rocket ya Nih super alonnya Udah makin banyak Aku bikin disini Rocket itu Perlu iridium Nah Battle necknya Berarti di iridium guys Sudah ketahuan Kita perlu iridium Lebih banyak Nih Gue tunjukin dulu ya Tambang iridium Sementara Kayak gimana Nih Iridium Udah dipindahin sih Sebenernya Tapi tetap aja kurang Aduh Kita perlu bikin lagi guys Yaudah yuk Bikin lagi satu Sama satu lagi ya Kalian bilang Obsidian Bener guys Kita belum bikin obsidian loh Obsidian tuh Ah disini Kita belum bikin Yaudah Nanti itu kita bikin ya Jadi pertama iridium dulu Baru obsidian Oke Kita tambahin satu Aku perlu titanium Atau dua guys Boleh boleh Kita tambahin dua ya Aku bawa aja lah Super alon semuanya Terus Untuk Cosmium Nih Kalian lihat ya Cosmiumnya sudah Unlimited Lihat guys Cosmium rodnya Nggak nanggung-nanggung Udah full Soalnya gue bikin Tentu Jadi drone-nya Mindahin ya Walaupun jauh Nggak apa-apa Ayo Tambah satu lagi Iridium Atau dua ya Dua lah ya Dua Iridium Aduh Nggak bisa Connect guys Terus mencari Lokasi lain ya Gelap banget lagi Mana ya Nah disini Bola nih Bibit Kodoknya Udah guys Nah ini dia Iridium kedua Dan kita low power Wah Aku harus bikin ini lagi Yaudah kita bikin ya Eh Kok disini Nggak Nemu dia guys Tuh Nggak Nemu Atau Gara-gara powernya ya Bisa jadi sih Bentar Bentar Yaudah Kita pulang dulu Aku perlu nambah power ya Nih Kalau kalian lihat ya Powernya dimana aja Gue taruh Kocak banget tuh Gue taruh 4 disini Tuh 4 power Quartz Kenapa gue taruh sini Karena biar kena Ini guys Machine optimizer Nih yang tengah sini Aku bikin lagi ya 5 kristal Dan 4 super alloy Tuh Nggak ada lagi di bawah 4 super alloy Bikin dua ya Bikin dua ya 1 2 3 4 Untung aku udah bikin banyak ya Di atas sini Ini gue matiin dulu aja ya Tuh udah gue matiin Kita perlu 10 guys 2 4 6 8 10 Aku pengen taruh lagi Di depan sini Berarti Heater ini Mau nggak mau hilang ya Aduh Bahannya full lagi Gue lempar-lempar dulu disini deh Nah gitu guys Taruh dulu disitu Heaternya Ini nggak perlu lagi soalnya Walaupun Mau bikin Mestinya T5 Heater ya Jangan T4 lagi Nah kita taruh lagi Kayak gini ya Mestinya disini Oke Sudah jalan Bentar ya Gue taruh lagi satu Bentuknya gimana sih Bentar ya gitu ya Nanti satu lagi Di kanan dan kiri Kocak banget ya Desainnya Ini namanya Efisiensi guys Estetikanya sudah mulai Dikurangi nih Apalagi yang perlu kita lakukan Oh bahannya diambil dulu Yang tadi Hampir aja Oh gini bentuknya ya Sample Nah ngebug guys Nggak bisa diambil guys Bakteria sampelnya Nggak bisa diambil Sekarang kita cek Apakah benar Gara-gara power Betul Gara-gara power Dia nggak Mendeteksi Iridium ya Mana Iridium Dah Udah ya Kita udah punya Empat guys Sekarang Semoga cukup Untuk Menyuplai Produksi Kita Tinggal gue Otomatiskan Nih ya Aku nggak bikin Quad Crystal dulu ya Disini Minta tolong Bikinkan Iridium Rode Pokoknya kita taruh aja guys Semuanya disini guys Yang Rode-Rode Kayak gitu ya Nah Kayak gitu Rode 5 Minta tolong Taruh situ Kok langsung hilang Oh Gue tau Kenapa langsung hilang Dia langsung bikin roket Mestinya Nah Yaudah lah Nggak apa-apa Lumayan Dapet satu drone lagi Satu drone doang guys Langsung aja Gue bikin ya Tuh Lumayan 31 Oke Sekarang kita cek Guys Kita cek dulu Kita kan udah punya bibit nih Udah bisa bikin bibit Tapi aku mau Lihat dulu Yang ini Eh bukan yang ini Yang mana Ekosistem Nah Kupu-kupu Ternyata ya Oke Menarik Menarik Nggak bisa dipilih Random Ambil Tapi nggak penting sih Kupu-kupu sekarang Kita udah nggak kepake Kayaknya guys Nih Kupu-kupu yang warna-warna Pink-pink gini Udah jarang kepake Apalagi Persenannya Coba 300 ya Nih Kalau kalian bandingkan Nih 800 guys 1000% Kalah Yang ini juga nih 700 Jadi yang Produksi larva-larva Dari situ Nggak kepake Sebenernya Udah lah Kita buang aja ya Buang aja lah Kecuali Yang Ini nih Nah Yang ini penting nih Bisa kita olah Bibitnya ya Bisa kita Gunakan Biolab itu Untuk mengubah menjadi Kupu-kupu yang bagus Nih Simpan aja nih Kesini nih Atau digunakan Untuk bikin yang lain Oke Sekarang Bibit Atau telur Dari Kodoknya Nah ini Dapatnya gimana guys Generic Proc X Dapatnya Dari mana Apa kita perlu ini ya Perlu eksplorasi Mencari Kodok-kodok Gitu kah Nah ini Kupu-kupunya Kupu-kupu Dari sini Bukan ya Bukan Bukan dari sini guys Ini memang Kupu-kupu liar ya Bukan kupu-kupu ternak Ayo kita coba Explore dulu ya guys Mencari telur kodok Benarkah harus explore Astaga Jadi rimbun kayak gini ya Inikah Bukan guys Oh gue tau Kita coba ke danau ya Ke danau yang paling gede Jangan-jangan ada disitu guys Di pinggir-pinggir danau Kayak gitu Kita akan menuju Landing side ya Landing side Telur kodok Gimana cara dapetin Telur kodok Ini pelangton ya Mungkin gak Dia ada di dasar laut Di dasar danau Oh ini nih Ikannya udah mulai ini guys Udah mandiri nih Ikan liar ya Tuh Ikan liar Sekarang gak perlu lagi Di aquarium Udah ada ikan liar Gak ada guys How Coba nih Kita eksplorasi dulu Belum tau Gimana cara dapetin Telur kodok Lurasi aja ya Siapa tau Kita menemukan Pastinya gak bakal Di dalam laut dong Gak mungkin ya Di dalam air Gak mungkin Gak mungkin Kayaknya gak mungkin ya Sejauh ini Aku belum menemukan Guys Gimana caranya Caranya Gak ada guys Coba kita ke depan sana ya Telur kodok Eits Oh ini Ternyata guys Kodok itu Di kolam kecil Kayak gini Oke Oke tuh Dapet satu Ini bisa di drink ya Bentar Bentar Ah bisa tuh Oke Kita udah tau Itu lokasi untuk Bibit kodok Telur dan Mutagen 3% Guys Kita cari lagi Artinya aku perlu Cari kolam-kolam Kayak gitu ya Wah Susah nih Kalau disini Harusnya gak ada nih Gue yakin nih Kolam-kolam kayak gitu Gak ada Dimana ya Kolam-kolam kayak gitu Ditambang osmium Oke Gue pernah ingat Ditambang osmium itu Ada kolam kayak gitu Kalau gak salah ya Kita pergi ke osmium Nah keluar kesini Ini kan menuju Tambang zeolite Tambang zeolite Yang diluar kan Nah Betul Gue masih ingat guys Kayaknya disini banyak ya Coba ya Kita cari ya Sambil explore Ya boleh Sambil explore guys Kalau begitu Kita juga kan Belum kan kesini Jarang mengeksplore Ke area sini Aduh Ada kotak tuh Nah Ini belum nih Belum kita eksplore Kira-kira ada apa disini Oh Tembusan Guys Jadi ini base Lewat kesini Lurus Menuju Tambang obsidian Oh iya Kita belum bikin Tambang obsidiannya ya Nah Ini nih Ada rumah-rumah nih Ini Ini drill ya Atau T1 drill Atau T2 tuh Tuh Ada Vigitube Biar aja lah Ini ada rumah-rumah orang guys Rumah ke alai Super alai Sebentar Kita tukar ya Aku tidak perlu itu Sudah biarin aja Tuh padang pasir Kayaknya gak ada apa-apa lagi ya Disana Yaudah yuk pulang yuk Kalau gak salah Kita punya ini kan Disini Punya teleporter Itu loh guys Yang kemarin Dimana ya Harusnya kita taruh beacon Ah disini nih Kayaknya nih Nah ini Akhirnya ketemu Ini masih Nganggur Teleporternya Diambil aja kali ya Nanti Sementara gue biarin dulu ya Oke kita akan ambil dulu Telurnya Udah jadi guys Kita masukin Aku perlu 5 ya Oh iya Harus bikin ini dulu deh Kita bikin dulu Nah ditaruh dulu Tinggalin Kita taruh Eh udah jalan belum sih Udah ya Let's go temen-temen Kodok pertama Kita bikin taman kodok disini ya Nih taman kodok Taruh di tengah Taruh di tengah Kodok Nah Ini dia Waduh kodoknya kayak gitu Warnanya baik banget Oh dia nyebarnya Harusnya ini kurang jauh dong Ya sudahlah Gak apa-apa Rame nantinya disitu Rame banget Oke lanjut guys Sekarang aku bikin drone dulu Habis ini kita ke obsidian Aku 123456 Nih aku udah punya 6 nih Kita bakal bikin 6 drone 6 6 iron ya Nih circuit bone nya unlimited Sudah unlimited guys Sudah gue tambah 6 nih Hasil looting ya Hasil looting Hasil bikinan Satu lagi Tuh Total sekarang 37 Jadi hasil looting Roket-roket engine kayak gitu Langsung aja ya Kita bikinkan drone Itu yang paling penting sekarang Nih aku ambil dulu Kita perlu 7 Untuk tambang dan teleporter Yuk Sebentar Teleport nya kemana nih Yang paling cepet ya Osmium terus kesini Oke ke osmium aja Jadi lengkap nih Habis ini ya Kita punya semua Untuk semua tambang Nah tinggal lurus Ikutin jalan Kita gunakan jalan yang mushroom Gimana guys Jalan yang mushroom river Itu nembus ke Itu gak ya Gue gak tau sih Gak tau deh Atau dari sini aja ya Nih yang deket nih Daripada kita nanti muter Kalau kesana Mending dari sini Bener sih Yang paling deket dari sini ya Kita kemarin tuh muter guys Jauh banget muternya Ternyata ada jalan alternatif Nah Ini dia Tambang obsidian Taruh dimana ya Disini kah Iya mungkin disini ya Nih datar nih Itu dia Tambang obsidian Tuh lengkap guys Kita bawa balik ya Bodo amat Sejauh apapun Kita suruh drone nya kerja Suruh balik Terus teleporter Sini aja ya Obsidian Udah guys Lengkap kita ini Mumpung udah disini Kita masuk ke kapal yuk Is hampir jatuh Oh bentar Kita kan mau looting Ini dibawa aja Kalau gitu Taruh di deket kapal ya Iya guys Gak jadi Gak jadi disini Gak jadi disini guys Taruh deket kapal Ambang dan teleporter nya Taruh deket kapal Jadi kita enak Bisa explore Terus kalau mau ngambil Kan deket ya Gak tau nih Masuknya dari mana Taruh dulu aja Disini Itu teleporter Tuh udah ya Let's go Bukan disitu Tempat masuknya Bang Aku belum menemukan Oh ini kah Oh Ini ternyata Tempat masuknya Oke Oke Persediaan cukup gak ya Minus Makanan dan air Sini kayaknya gak ada sesuatu deh Yuk Masuk dulu Gak bisa dihancurin ya Itu buntu Oh ada jalan Gimana guys Mulai dari mana Kiri ya Kiri ya Kiri dulu Lampelan aja Nah Sirkuit Lumayan Bisa naik Ambil Aduh kok udah penuh aja ya Bentar guys Balik dulu Kok tiba-tiba udah penuh aja Jadi untuk lootingan Tetap ditaruh disini ya Looting-lootingan Dari Rocket Engine Dan lain-lain Ditaruh disini aja nih Oke Trip kedua Explore Dilanjutkan Temen-temen Gue coba cepet ya Oh Tidak bisa lewat Yaudah Kita coba naik Naik dulu Nah enak nih Kalau satu jalan kayak gini ya Gak pusing Kemarin itu labirin Astaga Labirinnya gak jelas itu guys Ada lagi fusion Guys Kita coba yuk Fusion Setelah ini pulang Gue bakal bikin fusion ya Oh Gue tau Ini kayaknya dari bawah deh Nah Jalur yang satunya lagi ya Bentar gak sih guys Bener sih Bener-bener Bener-bener Nih nih Tuh Itu jalur kiri Ini jalur kanan ya Yaudah Kita coba explore dulu deh Dua jalurnya Kalau gitu Sebelum ke atas Lumayan Dapat dua lagi Circuit Astaga luas Ternyata bawahnya guys Nah Banyak banget tuh Ini Oh ada tanah Mentok kayaknya ya Oke Sudah mentok Balik lagi Taruh aja semuanya Kecuali makanan dan minuman Let's go Lanjut lagi Kita bikin fusion Bener Bikin fusion ya Fusion Fusion Gimana sih nyebutnya Disini Langsung bisa dong Harusnya Nah Itu dia Bikin dua Satu aja sih Harusnya Udahlah Simpen ya Sisanya disimpen Lanjut guys Ini trip keberapa ya Ketiga ya Memang Kalau looting kayak gini Harus ini guys Harus Banyak Bola kebalik Oh ya Tempat fusionnya Tadi dimana guys Di atas ini ya Ntar ambil dulu Nah ini udah mentok nih Ah enak nih Gak terlalu banyak Labirinnya Gak jelas Ini Bukan sini guys Coba kebalik dulu ya Ah ini Nah betul disini sih Ah ini Betul Aduh Perlu dua Ternyata Temen-temen Baru satu Kebikin Padahal udah gue bikin dua Tadi ya Nah Balik lagi Balik lagi Masukin Harusnya Bakal ada yang kebuka Gak sih Pintulah minimal Tuh Udah guys Coba Coba Kita Akan mulai dari awal lagi ya Siapa tau ada yang kebuka Tuh Nah Ini awal nih Kita cek Apakah ada yang baru Belum ada Oh ada kotak nih Lewat Apakah ada yang baru Belum ada guys Ah ini Kebuka nih Betul Teorinya cuy Jadi Itu akan Membuka sesuatu ya Ini masih tutup Nih Ini kebuka guys Ruangan baru Empat sirkuit Ambil Eh Dapat ini guys Weh Gak perlu beli dong Gak perlu beli lagi Kotak ya Kotak ya Oke Magnetar quartz Ini baru guys Belum pernah kita temukan Kayaknya nitrogen Gak perlu deh Yaudah Gue akan buang-buang ya Gue taruh-taruh Disini Ini gak perlu nih Ngapain Kayak gitu-gitu Gak perlu Sirkuit boleh Nih roket Ambil roket Terra token Chip Udah Udah mentok guys Udah mentok Tidak ada lagi Bisa kita ambil Pulang dulu ya Nah mungkin sisanya Bakal gue Ambilin aja Off record ya Karena itu Kayaknya banyak Guys Yang perlu diambil Nih Banyak banget nih Astaga Tuh Yang penting-penting Ngeroket Aku bakal bikinkan Semuanya ke drone aja ya Taruh aja di drone semua nih Berapa nih 2, 4, 6, 8, 9 9 drone tambahan Tuh Gue bikin aja semuanya ya Waduh amat guys Udah Kurang 3 Total berapa 43 Nah Kalau gue perhatikan Disini Yang kerja cuma Sekitar Sepuluhan ya Tuh 12 doang guys Pisanya nganggur Sekarang sih Tapi ketika gue ubah Ini menjadi quartz lagi Itu banyak yang kerja nanti Oke Sekarang kita lanjut lagi Ke terraforming Tadi kan udah explore ya Udah ada E2 aquarium guys Nah Ini dia teman-teman T2 aquarium Generous animal Katanya Kita coba bikin Bahannya tuh plankton ya Oke Plankton Ini bikin lagi super alloy Nah kan udah penuh kan super alloy Eh kok masuk situ Ini masukin sini aja guys Yang baru nih Quartz Atau disini ya Nih Quartz nih Dan untuk chip ya Nih Kenapa gak gue Decode Nih coba aja decode Gak bisa guys Gak ada lagi yang bisa di decode Makanya gue simpen situ Ini access card juga nih 3 4 biji Ini gak tau nih Gak kepake Nanggur ya Ayo kita bikin yuk Aku perlu plankton Nah untuk plankton ya Gue udah sediakan banyak Tenang guys Ini dia nih Storage-storage plankton Tuh Ini penuh nih Dia perlu apa sih yang ABC ya ABC ABC Ini C Ini B Bentuknya gimana Oh gede Wajar Wajar Oh begitu T2 Aquarium Yuk connect ke situ Bisa gak Nah Itu dia Tapi dia jadinya Kayak gini guys Nih Gak apa-apa Gak apa-apa Kita kayak gituin aja Ini berarti Kamu bisa pindah Pindah ya Pindah kemana Gak tau Let's go Ikan-ikan Yang persenannya tinggi Masuk sini Boleh Tiga Dua jenis ikan ya Nah Yaudah Gak apa-apa Gini guys Walaupun ada pasir ya Di bawahnya Hihihi ada pasir Dan kita lakukan Hal yang sama dong Jadi prinsipnya adalah Simetrik guys T2 Aquarium Ayo bisa yuk Duh ada pohon ya Ini kayaknya pohon dari Tree spreader ya Mestinya gak ngaruh guys Nah Gitu Nah gitu Tuh Bisa tuh Tinggal ini kita hancurin Tangganya Hihihi Dah gitu aja lah guys Gitu aja ya Tuh Kita punya dua Aquarium Nih Tanamannya tembus Bentar Caranya gini Caranya gini Tree spreadernya mana Nah ini nih Kita ambil dulu bibitnya Tuh bakal hilang kan Oh bukan dari tree spreader Bukan dari tree spreader guys Artinya caranya gini nih Disap dulu Ke main menu Dan langsung load Nah Gitu caranya guys Dia bakal hilang Aman kan Tuh gak ada lagi ya Sip sip Udah aman Udah aman Masukin dulu Masukin dulu Guys Aquarium kita ini Sementara dipindahin Ke yang T2 nih Kita gak pake T1 dulu ya Kosong Oh ini masih ada nih Gak cukup ya Tiga kan Iya tiga doang ya Satu Dua Yaudah masukin sini Kurang satu Nangguh banget Sekarang gue mau cek lagi ya Sebenernya kita tuh Gak perlu lagi guys Bikin T5 drill T5 heater Nih Tapi gak apa-apa lah ya Kita bikin ya Nih belum kita bikin Bikin masing-masing dua mungkin Banyak gak super loadnya Tuh banyak tuh Masing-masing dua gitu Ini gue simpen dulu ya Lepangat nih Nyasar-nyasar itemnya Mesti dirapin lagi ya Kalau gak mau pusing Tinggal ditaruh disini sih Nah taruh aja sini semuanya guys Nanti dipindahin Wih Spam Wih Baru lagi satu Ini kenapa gak dipindahin Artinya Storage-nya udah penuh semua Guys Kita udah punya Fish pump Yaudah langsung yuk Gak jadi dulu Bikin telemeter Drill Kita bikin ini dulu Bentuknya segede apa ya Kita perlu silk Waduh Silk-nya udah berubah Menjadi fabrik guys Nah Udah jadi fabrik semua loh Silk-nya Wah mau gak mau ya Kita Perlu Tiga Perlu tiga Aku akan Hancurkan Masukin sini Hancurin Tuh Dapet enam ya Tiga Enam Pito plankton A Dan bayonaget Kayaknya bayonagetku banyak deh Eh banyak guys Tuh Dua Tiga Empat Lima Enam Udah Pokoknya kita Alat-alat tuh Udah bisa kita bikin semua Bahannya aman Satu Dua Yuk Kita bikin Itu bikinnya Dimana guys Saya gak disini Bisa sih Kalau gue Tuh Disable collision ya Nah 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 Jangan guys Gak boleh Gak boleh disitu ya Kita taruh di Danau Nah disini aja nih Biar gak sepi-sepi amat disini Disini gak ada ikan loh Gersang banget Tuh Gak ada kan Oh iya Harus dimasukin dulu Oke Satu lagi Satu lagi guys Nah Biar gak sepi-sepi amat disini Bikin bibit lagi ya Atau bibit aquariumnya nih Aku cek lagi ya Di lab Kira-kira ikan apa yang bakal kita bikin Kita menuju Inkubator Ikan Yaudah yang ini ya Aelera Fish C2 Fertilizer Itu dia Satu Satu lagi Gitu Lumayan ya Kita udah bikin dua nih Next tadi Apa guys Kita mau bikin T5 ya Sambil nunggu ya T5 Sama T5 juga T5 header dan drill 1,2,3 Aduh satu aja nih Gak ada punya bahan banyak guys Terutama eksplosif Loh kok aku gak punya eksplosif ya Minta tolong bang Dibikinin Sementara satu aja Gak usah punya banyak Nah itu dia Next Bahan heater Udah bahan drill Osmium rod Oke Osmium rod Punya kita Tenang Nah Balik aja kesini Kalau mau osmium rod ya Yuk kita taruh guys Pasukan drill Seperti biasa Akan menuju Kesini ya Atau Heaternya juga guys Kita bikin pasukan Heater Di sebelah sini nih Sebelah kirinya nih Nah ini pasukan drill Pasokan heater Disitu mungkin Gede banget ya T Ini berapa T4 ya Ini T5 nih T5 di belakang Nah astaga Gede banget loh Gak ngotak Apalagi Oh kena nih Kena opting miser dia Makin cepet Harusnya guys Sekarang T5 Sekarang T5 T5 Heater Tuh Gede banget Fix bener Kita harus taruh Di luar aja nih ya Heaternya nanti Gue pindahin kesini aja guys Nih pasukan heater Disini Apa lagi ya Yang belum kita bikin Satu lagi ya guys Portal Kayaknya portal Di next episode aja ya Satu lagi Gue pengen bikinin Roketnya nih Kita harus memperbanyak roket ya Gue cek dulu Roket Untuk Plain Tuh bener Insek Belum pernah Kita kirim Seri otas kita adalah Roket Insek Mestinya udah bisa guys Oh Dia perlu Bilarva Coba kita cek Ini kan menghasilkan larva Tuh Kopo-kopo Mana Bilarva Ada gak Ada guys Ada Ada cuy Wah Baru kebikin Satu roket Doang ini Ya sudah Tidak apa-apa Let's go Nah itu barangan sama si ini ya Trading kita ya Bentuknya kayak gitu Kayaknya kita tuh Perlu unlock yang ini loh Biar produksi Bilarvanya banyak Kalau gak salah namanya T2 Beehive Beehive T2 Beehive Dimana ya Di bawah sini kali Nah yang ini Bener-bener Yang ini guys Oke Sampai sini dulu mungkin ya Untuk gameplay di Planet Crafter guys Kita kali ini udah makin banyak nih Bikin sesuatu ya Ada T5 Drill T5 Heater Terus Ekosistem Ada taman Ini kodok Terus ada Fishpump Ada T2 Aquarium ya Nih yang belakang sini Udah cukup banyak kita bikin Sama roketnya terakhir tadi ya Di next episode guys Kita coba explore ya Yang Portal Generator Dan harusnya T2 Beehive yang tadi Bakal keunlock Gitu ya Sampai ketemu guys T2 Beehive yang tadi ya Sampai ketemu lagi ya